Oke Sip Oke guys, balik lagi di Inside Cam Dan kali ini gue mau ngebahas Tentang kamera rumor Atau kamera yang Baru keluar ataupun yang mau keluar Dan kali ini sebenernya udah keluar sih Tapi belum ada di Indonesia Dan kali ini kameranya berasal dari Sony Alpha ya Kalau kalian Ngikutin perkembangan Perkameraan gitu ya beritanya Pasti kalian tau kan kalau dulu Sony Alpha itu Sempet bikin rumor Bakal ngeluarin Kamera full frame yang terjangkau Nah kali ini kamera itu Udah dikeluarin atau diluncurkan Tapi masih di luar ya, belum sampai di Indonesia Dan ya kita bakal tunggu aja ya Serinya itu adalah A7C Jadi ini adalah kamera Full frame, ya kalau yang kita tau kan Seri A7 itu kan Varian full framenya sih Sony Alpha ya Jadi gue penasaran nih, gimana sih Kemampung dari kamera ini Dan apa bener kamera ini tuh Harganya terjangkau Oke Sony A7C adalah kamera full frame dari Sony Alpha Yang bodinya itu berbentuk rangefinder Atau tipe rangefinder Rangefinder itu sendiri Kalau kalian belum tau Yaitu tipenya itu kamera Kayak Sony A6000-an Misalnya A6600 Atau A6500 Nah itu tipenya rangefinder Kalau yang tipe A7 biasanya itu kan mirrorless ya Ya bisa dibilang ini bodinya lebih kecil lah Dari Sony A7 yang biasanya Sony A7C ini dikeluarin dengan dua pilihan warna Yaitu warna hitam Kayak biasa ya Kamera Ya kamera-kamera Sony kan kebanyakan warna hitam Tapi yang paling baru ini Yang apa ya Yang merupakan terobosan baru Itu warnanya Dia ngeluarin yang retro Atau ya kayak gini nih Dan ini menurut gue Bagus sih buat varian ya Biar nggak bosen gitu Warna hitam mulu Terus bodinya ini juga Menurut gue cukup kotak Dan juga Apa ya Cukup tebel gitu Ya mungkin karena bentuk bodinya yang kotak Jadi agak-agak retro Ya sekalian aja mungkin ya Warnanya dibikin retro juga gitu Nah untuk bobotnya sendiri Ini nggak terlalu berat sih Menurut gue Cuman setengah kilogram Atau lima ratusan gram ya Jadi emang bener-bener mirip Kayak Sony A6000-an Nah terus kalau Sony A7 itu kan Biasanya layarnya Nggak bisa di Apa ya Flipnya paling ke atas doang gitu ya Nggak bisa 180 derajat Tapi di A7C ini Layarnya bisa Vari-angle Atau bisa buat selfie Ataupun nge-vlog Jadi bisa di-flip ke samping gitu ya Dan layarnya ini juga Dilengkapin sama teknologi touchscreen Dan yang cukup baru Menurut gue juga Ini ada di portnya Yaitu Kalau kalian lihat portnya ini Bentuknya juga sangat beda banget ya Karena disini udah ada Port jack audio Dan juga port mikrofon Jadi bisa pakai headphone Ataupun Pakai mikrofon eksternal Ini udah bisa ya Jadi mau buat film Jadi lebih Lebih apa ya Lebih gampang gitu Oke untuk slot memory-nya Sebenernya nggak barus ya Kalau penempatannya ini Di luar Sisi baterai Biasanya kan di dalam baterai Kalau ini Ya A7 emang Posisinya itu Slot memory-nya di luar Berpisah sama baterai Tapi kali ini Posisinya itu Nyatu sama Port yang lain Jadi menurut gue ini Bagus sih Jadinya nggak makan tempat Nah untuk Konektivitas lainnya itu Ada wifi Bluetooth Dan juga NFC Tentunya ya Jadi udah komplit banget Jadi kalau kalian mau Mindahin data Atau transfer data Ke smartphone kalian Biar cepat Itu bisa pakai NFC ya Nah kayak yang tadi gue bilang Kalau kamera ini itu Sensornya udah full frame Dengan kekuatannya 24MP Terus menggunakan Beyond X Prosesor Yang dimana ini adalah Sama kayak Di Sony A7 Mark III Jadi kecepatannya itu Ya Mirip-mirip lah ya Nah terus soal Kemampuan ISO-nya Di Sony A7C ini Bisa dari 50 sampai 200 4.800 Wow Ini sebenernya apa ya Udah biasa sih ya Di kalangan Sony Alpha Dengan ISO sebesar itu Apalagi di sektor A7-nya Tapi masalahnya Bodinya ini Yang bikin Apa ya Kelihatan dari luar Nggak kayak Si full frame Biasanya gitu Nah terus untuk Autofocus-nya ini Juga udah dilengkapin Sama AI Real-Time Tracking Dan juga Real-Time IAF Tracking Jadi bisa buat manusia Dan juga Buat hewan ya Nah kalau kalian tanya Bang Dari sektor videonya Gimana kan Sony Alpha Lebih bagus ke video Katanya Eh nggak juga sih Buat foto juga bagus sih Sebenernya Dan untuk videonya Katanya sih Dilengkapin sama 5-axis stabilizer Di kamera ini Terus Perekamannya itu Udah bisa 4K 30fps Dan di Full HD 1080-nya itu Udah bisa 120fps Buat slow motion Dan untuk Beat ratenya ini Juga cukup oke Menurut gue 100 Mbps Terus nggak lupa Dilengkapin juga Sama 8-bit S-lock Dan HLG Jadi buat Cinematic Ya udah pasti oke lah ya Sony Alpha Nah Untuk di sektor Baterainya ini Lebih Dikembangin lagi sih Daripada Sony A7 yang lainnya Yaitu dari full Sampai abis itu Bisa Motret sekitar 740-an foto Gitu Kalau biasanya kan Sekitar 500-600-an Aja ya Dan ini Baterainya juga Pake yang Z-type Lebih besar dari A7 yang lainnya Nah Ini giliran yang Paling penting ya Infonya Dari sektor Harganya Kalau menurut gue Oke Gue kasih tau dulu ya Harganya ini Sekitar 1799 dolar Kalau di luar sana ya Untuk Keluncuran pertamanya Dan Itu juga Cuman bodinya aja Tapi kalau Dilengkapin sama lensakit 2860F Empatnya itu Sekitar 2000-an dolar Kalau nggak salah deh ya Nah itu bisa kalian Kalkulasiin aja Ke rupiah Ya kalian pikirin aja lah Gimana Apakah terjangkau Sama kalian Atau nggak Nah kalau kalian tanya Yang membedakan Sama Sony A7 lainnya Itu apa bang Nah Kalau Yang paling keliatan sih Bedanya ya Tentunya udah di Sektor bodinya ya Tipe bodinya ini Udah beda banget Karena A7C ini Lebih mirip Ke Sony A6000-an Dibanding A7 Gitu Tapi untuk Speknya sih Kalau bisa gue bilang Ini ada di Atasnya A7S Dan A7 Mark II Tapi di bawahnya A7 Mark III Dan A7S Mark II Gitu Nah jadi yaudah Terserah kalian lah ya Gue cuman mau Menyampaikan informasi Penting ini aja Dan pendapatnya Ya gue serahin ke kalian Masing-masing Apakah Kamera ini Benar-benar terjangkau Ataupun Ya pantas di harga segitu Ya Tapi menurut gue Emang pantas sih Soalnya udah A6600-nya itu Udah sekitar 20 jutaan Kita tunggu aja ya Kapan keluar Si kamera ini Dan doain aja Semoga Bisa Gue review ya Barangnya Sampai ketemu Di video selanjutnya Sampai ketemu